Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengaku tak mempermasalahkan tim mana yang bakal dihadapi pada babak semifinal Piala AFF 2022. Saat ini ada tiga tim yang berpeluang menjadi lawan Timnas Indonesia jika mampu melanjut ke babak semifinal. Mereka adalah Vietnam, Singapur, dan Malaysia. Tim Aswan Pak Hang Seo tercatat mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Timnas Singapur menempel ketat di posisi kedua dengan raihan poin yang sama. Sedangkan Malaysia menghuni peringkat ketiga dengan 6 poin. Tiga Pilar Penting PSIS Semarang Angkat Koper Menuju Tim Sultan Liga 1 PSIS Semarang menjadi tim yang paling banyak dirumorkan di Bursa Transfer Pemain Paru Musim Liga 1 2022-2023. Terdapat tiga pemain PSIS Semarang yang dirumorkan Angkat Koper meninggalkan skuad Mahesa Jenar. Yang pertama adalah Bek Wahyu Prasetyo, yang dikabarkan akan didatangkan PSM Makassar di Bursa Transfer Paru Musim Liga 1. PSM dikabarkan tertarik datangkan Bek Lokal PSIS Semarang Wahyu Prasetyo 24 tahun. Untuk putaran kedua Liga 1 2022-2023 tulis Gossip Bola. Selanjutnya, dua pemain yakni Alisesai dan Frendi Saputra dikabarkan akan dibajak tim Sultan Rans Musantara dan Dewa United untuk pergi meninggalkan PSIS Semarang. Kita tetap masih evaluasi, kata CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi, dilansir dari suara Joglo. Seperti diketahui, PSIS Semarang sedang melakukan trial terhadap beberapa pemain. Salah satunya adalah pemain asal Jepang, Ryo Fuji. Dengan datangnya Ryo Fuji, terdapat spekulasi yang menyebutkan jika ada potensi Marukawa bisa digeser oleh manajemen. Kaisang Pangarep bakal menerima penghargaan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Keberhasilannya mengangkat prestasi PSIS Solo membawa nama kota Bengawan Kian Harum. Langkah Kaisang mengakuisisi PSIS Solo pada 2021 begitu mengejutkan. Dari sekian bisnis yang dirambahnya, sepak bola belum bisa memberikan jaminan profit seperti sektor lain. Tanpa melihat hal itu, Kaisang tetap maju bersama dua pengusaha kelas kakak. Erik Thohir dan Kevin Nugroho, dia mengakuisisi PSIS Solo. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT. PSIS Solo, SA-S2 di Hotel Alila Solo 20 Maret 2021, Kaisang memegang saham 40%. Lalu Kevin Nugroho mengikuti dengan 30% dan Erik Thohir 20%. Sementara sisa sebanyak 10% dipegang oleh 26 klub internal PSIS Solo. Pelatih Borneo FC, Andre Gaspar, mengatakan timnya bersemangat menyambut putaran kedua. Sebab wacana penerapan kandang dan tandang membuat kompetisi makin menjadi lebih bergairah. Tentu harapan semua pihak kompetisi bisa kembali normal. Setiap laga akan jauh lebih sengit karena bermain kandang dan tandang. Ucap Gaspar, seperti dikutip LigaIndonesiabaruh.com Kompetisi sempat dihentikan selama dua bulan setelah terjadi tragedi kanjuruhan pada awal Oktober. Liga kembali dibuka pada awal Desember dengan menggunakan sistem bubble, di mana pertandingan dipusatkan di satu tempat.